Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait sidang PK Sakatatal, Sudara Rekan Faisal Rinaldi di Pengadilan Negeri Cerebon, Jawa Barat, Faisal, bisa disampaikan poin-poin penting apa saja yang ada dalam sidang hari ini dari pihak kuasa hukum Sakatatal dan juga dari pihak hakim. Ya, Yudinan juga pemirsa memang ada beberapa poin di dalam sidang peninjauan keempat atau PK Sakatatal yang digelar pada hari ini. Nah, untuk hari ini Yudinan juga pemirsa memang sidangnya adalah pembacaan memori PK atau peninjauan kembali yang dibacakan oleh pihak pemohon atau dalam ini dari pihak Sakatatal. Memang pada kesimpulannya, Yudin yang bisa kami tangkap dalam pembacaan surat tadi atau memori PK-nya adalah pada kesimpulannya bahwa pihak pemohon atau pihak dari Sakatatal memang meyakini betul bahwa peristiwa yang terjadi pada 2016 lalu yang menimpa almarhumah Fina dan juga almarhumah Eki ini adalah kecelakaan tunggal lintas, bukan pembunuhan ataupun pemerkosaan. Nah, sebentar itu Yudin dan juga pemirsa untuk memori PK lainnya memang tadi disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Sakatatal di mana tim kuasa hukum dari Sakatatal juga mempertanyakan bahwa memang pada 2016 lalu Sakatatal bersama dengan terpidana lainnya tidak ada atau tidak melalui proses penyelidikan terlebih dahulu melainkan langsung ke tahap penyelidikan di mana Sakatatal bersama dengan terpidana lainnya ini tidak pernah sama sekali diperiksa oleh pihak kepolisian atau dipanggil sebagai saksi melainkan pada saat itu langsung ditangkap dan juga langsung ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini yang tentunya sama dengan apa yang dialami oleh PG Setiawan di mana hal tersebut juga sudah dibuktikan oleh PG Setiawan di sidang pra-peradilan yang sudah digelar atau putusan yang sudah digelar pada 8 Juli lalu. Kemudian Yudin dan juga pemirsa selain memori PK tadi kuasa hukum atau tim dari Sakatatal selaku pemohon juga sempat menerangkan sejumlah bukti baru atau nofum yang menjadi argumen kuatnya untuk menang di sidang PK ini di mana di antaranya memang ada sejumlah nofum atau bukti baru yang sudah disiapkan oleh pihak dari Sakatatal yang memang salah satunya adalah salinan dari putusan sidang sidang putusan PG Setiawan yang memang sudah digelar pada 8 Juli lalu. Nah, selain itu, selain putusan sidang atau selain salinan putusan sidang PG Setiawan memang ada sejumlah nofum atau bukti baru lainnya yang sudah disiapkan. Salah satunya adalah terkait pernyataan terbaru dari Dede yang merupakan saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan juga EKI yang terjadi pada 2016 lalu di mana Dede baru-baru ini mengeluarkan pernyataan atau statementnya bahwa ia memberikan keterangan palsu pada tahun 2016 lalu atas arahan dari ayah dari Almarhum EKI yakni Ibtu Rudiana dan juga Aeb di mana sebagai informasi Yudi bahwa pada saat itu atau pada saat penyelidikan di dalam BAP-nya memang Dede mengatakan ia melihat keseluruh terpidana ini melempari Vina dan juga EKI dengan batu. Nah, ini yang dicabutnya atau yang dikatakan oleh Dede bahwa itu merupakan keterangan palsu yang diarahkan oleh Ibtu Rudiana Nah, itu yang menjadi nofum atau bukti baru untuk menguatkan atau memenangkan PK dari Saka Tatal ini. Sementara itu, Yudi dan juga pemirsa dapatkan informasikan pula untuk agenda sidang selanjutnya akan digelar pada Jumat 26 Juli 2024 di mana pada Jumat nanti sidang akan dimulai pada pukul 9 pagi juga di Pencerbon dengan agenda tanggapan dari pihak termohon atau dalam hal ini tanggapan dari pihak jaksa. Nah, setelah itu Yudi dan juga pemirsa untuk agenda sidang berikutnya atau nantinya memang pihak dari Pegi Setiawan setelah aku memohon ini sudah menyiapkan sejuga saksi dan juga ahli yang akan dihadirkan ke dalam persidangan. Nah, salah satunya ada mantan kabar reskrimpuari yakni Komjen Osulami Komjen Polpurnia Wirawan Susno Doazi Kemudian juga ada pula ahli psikologi forensik yakni Reza Indragiri yang juga direncanakan akan hadir sebagai ahli di dalam persidangan PK Sakat Natal ini. Nah, kita nantikan Yudi akhirnya selanjutnya yang di pada Jumat nanti di mana sejaksa atau pelaku atau termohon akan membacakan tanggapannya atas nota atau atas memori PK yang sudah disampaikan pada hari ini. Di bagian Yudi kembali ke Anda. Baik. Terima kasih banyak Faisal atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan Faisal. Terima kasih telah menonton!